Terima kasih. 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 Saya cah-cah, itu kita asal. Lalu dalam setelah sehariannya, hubungan dengan kawan, sahabat, dan keluarga, dan sebagainya. Jadi, ajaran Nabi itu sampai sekarang masih berlaku. Dan saya juga tidak akan memperpajar ajaran Nabi, sebab Nabi bisa ditanjutkan dengan. Ibu, bulan depan, saya berlaku. Dan saya akan membacakan suatu cerita yang berkaitan dengan apa yang saya katakan nanti. Perasaan kuatir, malu, setelah diperbaiki bisa menjadi meningkatkan nilai hidup orang tersebut. Seorang pemuda, besar di suatu perusahaan. Perusahaannya sangat besar, luas, bangunannya banyak sekali. Pada suatu hari, dia melihat ada seorang karyawan di perusahaannya. Tapi, karyawan-karyawan dia tidak tahu. Akhirnya bukan lain. Wah, tapi dia ini, karena malu, atau kuatir, atau minder, tidak beraninya apa. Maka, caranya bagaimana? Sampai lihat dia masuk ke kumpulan olahraga. Di sini, kumpulan olahraganya adalah softball. Saya juga tidak tahu caranya main softball. Sebetulnya, dia bisa meningkat. Jadi, dalam menikah softball itu, dia bisa meningkat menjadi base team. Tapi, dia tetap di base kedua. Supaya bisa kakak-kakak ketemu dengan si objeknya itu. Tapi, karena dia malu. Jadi, seberani tegak. Ini satu. Terus, yang kedua. Dia mendapat kesempatan. Pada suatu hari, dia mau keluar. Sudah mau masuk mobil, tahu. Wanita itu keluar, jalan. Kasih tangga, diam saja. Waduh. Waduh. Apa itu namanya? Tidak diperhatikan. Tapi, dia saja nekat. Lalu, setelah jekat, dia mengadil namanya. Dan di luar hutan, orangnya itu mengenal. Oh, ini temannya, olahraga. Mau. Untuk menyapa juga hai. Lalu, dia menyesat keberdanya. Mau ke mana? Lepukannya itu mengatakan. Saya akan menemukan ibu saya di Poco Jamel Food. Poco Makanan. Yang hanya enam blok dari sini. Orangnya itu lebih. 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 Lebih dapat hati, lebih nekat. Eh, ikut saksinya. Saya antar. Dan ternyata, perempuan itu mau masuk mobilnya. Di antar. Saking senengnya. Dia ini. Nyetiknya sampai tidak. Karu-karuan. Mau nabar. Oh, iya. Lepukannya. Karena. Dan dia. Karena jaraknya pendek. Hanya cuma 1-2 menit. Dia itu ngomong-ngomong apa itu sudah. Lupa. Tahu-tahu sudah sampai tempat. Dan. Lumpuannya itu turun. Mastinya. Dia itu di dalam kotaknya. Senang bertemu dengan kamu. Apa bisa. Minta ngomong table. Bisa ingin. Bisa tidak. Sini sudah ada. Aku tidak bisa keluar. Lalu malamnya itu dia. Pusing. Memikir kejadian ini. Dua hari. Ini hari. Pusing. Kenapa ini kesempatan. Yang baik. Ini saya. Saya. Tewakan. Dia. Merasa bahwa ini. Suatu kesalahan dari saya. Saya harus berbuat. Memperbaiki kesalahan. Kesalahan saya. Saya tidak pandai bicara. Saya punya perasaan malu. Saya merasa. Punya perasaan. Kuatih. Harus. Masa hilang. Laka. Dia lalu keluar dari pecah. Dia lalu keluar dari pecah. Dia lalu tidak mengatakan. Ini di pecah. Ini di pecah. Pecahnya apa. Dia keluar dari pecahnya. Dan dia melamar sebagai sales. Di itala-sales mobil. Suruh. Kalau suruh. Orang liat mobil. Kan harus dilayangi. Dia mulai belajar. Oh ini mobil baru. Ini pecahnya ini. Mulai belajar. Ketemu orang berani. Bicara. Lama-lama dia. Pasis. Berani. Berani berbicara. Dan tahun kedua. Dia bisa merayu. Pembeli-pembelinya. Untuk membeli. Mobil yang. Dia tawa. Maka. Dia mendapat. Dia mendapat. Apa namanya. Penghargaan. Sebagai penjual yang baik. Jadi dia memperbaiki. Salah. Alun-salah. Sebab dimana saya tidak mengulang. Tiba tiba-tiba. Tiba-tiba. sebagai seks. Setelah dia pasis berbicara, dia mempunyai waktu yang luar. Wah, saya guru-guru punya cita-cita untuk membawakan yang minta olahraga, sebab dia senang sekali olahraga, dia senang menulis. Maka dia bisa menulis acara-acara olahraga, kotanya pada Cikaku, dia menulis, memberi komentar, ulasan, ditawarkan pada stasiun ragu, stasiun ragu. Walaupun ada yang mula, tapi ada yang mau terima. 4 tahun penggaraannya lebih banyak, dia lebih percaya. Lalu, dari menulis, dia mendapat kesempatan untuk memperancarai bintang-bintang olahraga, bintang sport. Dia lebih tertarik lagi, bisa meningkatkan diri. Jadi, selain menulis sport kase pertandingan, dia bisa melaksanai bintang-bintang olahraga, atlet-atlet yang pertama. Lalu, dia bisa mendapatkan awaran dari perusahaan TV, tampil di TV bagian olahraga, untuk memberi ulasan dan juga menjadi pemawancara. perusahaan TV bagian olahraga, namanya, offshoot ya. Istilahnya, si. Jangan tinggi. Jadi, apa yang dia laksanakan, walaupun pertama itu dapat no, jawabannya no. Jadi, dia tetap nekat, ganti lain perusahaan. Kalau ada no, satu, dia berkata, saya sudah dekat dengan yes yang setelah itu. No, satu, saya dekat dengan yes. Dia lebih percaya diri. Dengan percayaan diri itu, dia bisa mengatasi segala masalah. Dan dia bisa meningkatkan dirinya. Maka dia mengatakan, kita dapat menunjukkan mimpi kita selama kita tidak takut untuk mengejar. Satu-satunya untuk gagal adalah kalau kita tidak mencoba sama-sama. Kita harus berani mencoba. Dan mencoba itu harus berani memperbaiki diri. Saya kira cukup sekian uraian saya. Semoga berkenan dengan saudara dan mak. Cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk saudara semua. Sehingga kita bisa menjadi lebih bertambah nilai kita. Yaitu seperti yang Metro TV inginkan. Nulis. Weta. Nulis. Nulis. Sangat. Alkheart. Selamat. Terima kasih.